What's up guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama gue Vipra Dana Jadi karena kemarin itu gue review sneakers Jadi selang-seling nih abis sneakers abis itu jeans lagi Karena banyak dari kalian yang minta juga di comment itu untuk bahas jeans lagi Tapi kali ini tuh gue belum nge-review tentang starch Spray buat ngelakuin si denim jeansnya Itu mungkin soon lah, belum bisa janjiin juga Tapi hari ini tuh gue bakal nge-review salah satu jeans yang udah gue pake Sebenernya cuman hari ini gue gak bawa jeansnya Karena gue masih di kantor, di kantor USS Jadi gue nge-reviewnya yang masih brand new, masih fresh banget nih Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja gue kasih tau produknya apa Jeansnya itu AY Denim X Smiley Ya kemarin sih udah ngobrol-ngobrol juga sama Audrio kan di video gue Yang dua video sebelumnya Itu gue ngebahas tentang AY Denimnya Tapi belum ngebahas tentang kolaborasinya nih Jadi ini itu gue beli Tapi bukan yang ini ya, yang gue kepake Itu gue udah beli di Brightspot udah agak lama Jadi gue pengen reviewnya itu ngebahas detailnya Dan kesannya gue pake si jeansnya itu kayak gimana Jadi yang pertama itu gue bakal bahas detailnya dulu Jadi si AY Denim ini tuh Cuttingannya itu super slim Dan super slim ini gue upsize Kalo gak salah dua size deh Dua size di atas gue, jadi biar gak keliatan skinny banget Karena gue gak terlalu skinny banget Nah bahannya ini gue suka banget Kenapa? Karena diliat detailnya itu kayak hairy gitu gue suka banget kan Jadi kayak walaupun ini non-selfage Tapi gak keliatan yang non-selfage yang murahan gitu Teksturnya ini hairy gitu Dan dia pake fabric 12 oz Terus abis itu detail-detail si smiley nya ini Menurut gue gak terlalu over Cuman peletakannya itu cocok dan perfect banget menurut gue Kayak cuma ditaruh di Nah ditaruh di side simnya itu kayak bordiran smiley gini Ini lucu banget sih maksud gue Gak terlalu lebay tapi kayak Kalo misalnya lo lagi jalan gitu ada orang di samping lo yang liat Kayak ya ini brandingannya smiley gitu Terus abis itu Nah di bagian patchnya ini bukan leather patch Tapi dia kayak patch gitu Kayak yang dipake Levi's gitu lah Terus abis itu tulisannya AY ENCO Terus ada di apa namanya Ditumpuk gitu sama logo smiley nya Di bagian back pocketnya Gue suka banget sama arky weightnya Ini arky weightnya AY yang bukan di border gitu kayak biasa Ini tapi di stitching Ini menurut gue keren banget sih maksud gue Jadi kayak ini bener-bener edisi spesialnya Jadi di ujungnya ini ada tabnya Warna hitam black tab gitu Ada logo smiley sama AYA denimnya Kalo misalnya dibalik ada AYA denim Terus di depannya ada smiley nya Yang uniknya lagi Ini kan luarnya simple tapi di dalamnya itu Dikasih detail kayak gini Di bagian inside back pocketnya itu Jadi di bagian dalam Ada patternnya si smiley-smiley gitu Warna black and white gitu lah Nah di bagian buttonnya Ini by the way pake zip fly Jadi kayak pake rest setting Terus abis itu di buttonnya Ini tuh custom button gitu Pake double prong Terus abis itu tulisannya AYA ENCO AYA ENCO tapi gak ada brandingan smiley nya Terus abis itu di bagian dalam Apa namanya kantongnya nih Ada brandingan smiley originals Terus abis itu di bagian Ini di bagian sebelah kanan Terus abis itu di bagian sebelah kirinya AYA ENCO Adalah gue juga Terus abis itu ini kan Jeans nya bukan self edge Dibikin manis gitu bukan kayak Cuman di obras biasa Tapi ini di self stitch gitu Bentuknya kayak gini Jadi kalo misalnya kalian di roll Atau di cuff gitu masih keliatan bagus Nah terus abis itu di bagian Rifat nya juga custom AYA ENCO juga Semua rifat nya Tadi kan gue udah kasih tau detailnya Terus abis itu gue mau ngebahas tentang Pemakaian nya Jadi gue udah pake selama dari breast spot Di oktober sampe sekarang itu November ya Udah hampir 2 bulanan ya Gue udah pake 2 bulanan Ini menurut gue bahannya enak banget Karena bahannya stretch juga Jadi gak terlalu Apa ya gak terlalu Stiff banget Dan maksud gue Untuk jalan-jalan ke gian terlalu sehari-hari Itu enak banget menurut gue Dan fit nya kalo misalnya kalian gak mau Super slim Atau kayak misalnya kayak legging gitu Terlalu ketat Kalian bisa up size 2 lah Menurut gue minimal up size 2 sih Kalo misalnya up size 1 Masih keliatan agak-agak skinny gitu Jadi kalo misalnya kalian mau agak slim Yang bener-bener slim Maksud gue Masih ada space nya di kaki lo Itu bisa up size 2 Nah ini harganya juga menurut gue Sangat-sangat worth it Kenapa? Karena ini Aya & Co sama smiley gitu Bukan Aya nya doang Ini harganya di 650 ribu Ini menurut gue Sangat-sangat Gue rekomendasi ke kalian Kalo misalnya kalian gak ada budget Buat yang self edge Dan pengen nyobain Feel yang nyaman Karena kan kalo misalnya Jeans non self edge itu Biasanya Gatelnya tuh cepet banget kan Nah ini kalo misalnya gue pake ini Gak cepet terlalu gatel gitu Kalo misalnya kalian gak cuci gitu loh Karena Jeans nya ini juga pengen gue jadikan Jadi kayak gue Belum cuci sampe sekarang Dan nanti gue bakal kasih liat ke kalian Fit nya Yang udah gue break Selama 2 bulan tuh kayak gimana Jadi thank you banget yang udah nontonin dari all sampe abis videonya Jangan lupa di like videonya jika kalian suka Terus abis itu di subscribe Terus abis itu di share ke temen-temen kalian Kalo misalnya ada temen kalian yang pengen beli celana jeans Tapi masih bingung Dan gak punya budget yang Untuk self edge denim Jadi bisa Kalian kasih liat tonton video ini Jadi Mungkin Jadi rekomendasi juga Jangan lupa juga toko komen di bawah Kira-kira kalian mau gue review jeans Apalagi nih Kalo kemaren itu udah lumayan banyak tuh Ada sage Terus abis itu ada Apalagi ya Mischief Seagull bang Seagull Ah iya Moga-moga Seagull gue juga bisa dapetin Gue kemaren udah sempet konten-kontenkan sama owner nya juga Jadi moga-moga gue bisa dapetin tuh Seagull sebelum dia rilis di wall page Jadi thank you banget yang udah nontonin See you guys in the next video Peace Outro